Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menambahkan aplikasi sebagai itu ke sekwis pemula keleman mobile kali ini masih sama menggunakan aplikasi net.js dan visual studio untuk langkah yang pertama kita akan membuat folder setelah itu kita membuka ionic lab terus sekarang kita buka visual studio kita masukkan bedingan di home ini nantinya akan akan muncul beberapa menu yang ada di home sebut untuk langkah yang berikutnya kita akan membuat beberapa halaman itu nantinya akan ada halaman untuk menopak pesu matabak dan ayam kita tunggu hingga selesai selamat menikmati selamat menikmati nah udah selesai kita lihat dulu di visual studio udah muncul menu 1 menu 2 dan menu 3 di menu 1 kita kita akan mengisikan menu 1 di menu 1 kita ada 6 menu menu yaitu bakso-bakso ada varian 4 ada harga dan ada jenis kuah serta alamat di menu 2 juga sama di menu 2 yaitu nama menunya ada ayam korek isinya sama nama menu varian dan harga jenis dan harga jenis sama alamat kita serpikan dulu ya nah udah kita menuju ke menu 3 ya ok matabak di menu 2 dan menu matabak juga ada nama menu ukuran matabak harga taping serta lokasi ini kita coba cek di ionic light apakah berhasil ya nah nanti kalau udah selesai kita pake UNC kita melanjut ke menu 2 kita kita lanjut ke menu 2 kita pake Ayo kita sergi Ayo kita cek apakah jpeg atau jpeg nanti salah kita ubah menjadi jpeg Ayo kita cek apakah jpeg dan jpeg dan jpeg dan jpeg dan jpeg dan jpeg Kita coba lihat jpeg dan jpeg dan jpeg Kita ganti jpeg Sekarang kita coba lihat lagi Sekarang kita sudah menunjukkan Sekarang kita ke menu ketiga Kita sudah menunjukkan Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan Selebihnya saya memaaf Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih